Intro Assalamualaikum, hi guys Masih di catatan istimewa guys Pada umumnya, pindah rumah berarti pindah tempat tinggal Dengan membawa barang-barang seperti Ranjang, lemari, minjau kursi, dan peralatan lainnya Namun beda bagi orang bugis guys Pindah rumah bagi mereka bukan seperti yang biasa Dilakukan orang-orang pada umumnya Bagi yang penasaran, lanjut supaya habis guys Suku Bugis merupakan bagian dari kelompok masyarakat Yang ada di Indonesia Mereka tergolong melaju di Otero Yang kini menyebar di beberapa daerah Di Pulau Sulawesi Selatan Dilansir dari situs Wajokap Kata bugis berasal dari kata Tu Ugi, yang berarti orang bugis Penama Nugi merujuk pada Raja pertama kerajaan Cina Yang terdapat di Pemana Kebuatan Wajo saat ini Yaitu Lasat Tumpugi Ketika rakyat Lasat Tumpugi menamakan dirinya Maka mereka merujuk pada raja mereka Masyarakat bugis sampai saat ini Masih menestarikan adat, budaya, dan tradisinya Salah satu tradisi yang masih berlangsung adalah Mepaletebola Yang juga dikenal dengan tradisi pindah rumah Yakni pemindahan rumah adat suku bugis Tradisi Mepaletebola Merupakan suatu kegiatan tradisi sakral Sejak nenek moyang mereka Namun, bukan berarti pindah rumah Seperti yang dilakukan orang-orang mayoritas Jika pada umumnya Diartikan pindah rumah dengan membawa sumah barang-barang Di tradisi suku bugis Lebih kebangunan rumah dengan kondisi utuh Atau tanpa membongkar apapun Biasanya, tradisi ini dilakukan Jika sang pemilik hendak berpindah tempat Atau rumah dijual tidak dengan panahnya Rumah tersebut biasanya berupa rumah adat Yang terbuat dari kayu ciri khas masyarakat Sulawesi Kerangka bangunan menggunakan tiang dan balok Dipasang tanpa menggunakan paku Mayoritas rumah panggung tersebut Dibentuk segi empat dan memanjang ke belakang Tiang-tiang ada yang ditancapkan ke dalam tanah Ada pula diletakkan di atas batu Namun sebelum rumah dipindah Rumah wajib dikosongkan Untuk menghindari beban berat dan kerusakan barang-barang Wah, gak kebayang deh guys Jika berabut masih dalam rumah Terlebih, alat yang mudah pecah Seperti lemari kaca, piring, gelas, dan sebagainya Mengingat rumah akan mengalami Guncangan dahsyat saat dibawa ramai-ramai Hingga dalam tempuh puluhan meter Tradisi pindah rumah ini Menggunakan dua teknik guys Jika lokasi baru berjerak dekat Mereka menggunakan teknik mendorong rumah Dengan cara memasang roda atau bambu Di bagian bawahnya Jika lokasi harus ditempuh dengan jerak jauh Rumah dikotong ramai-ramai oleh warga dusun Biasanya tradisi ini dilakukan pada hari Jumaat Sesuai menurut keyakinan mereka bahwa Jumaat adalah hari baik dan penuh berkah Selain itu, proses pemberitahuan warga jauh lebih mudah Karena mayoritas kaum laki-laki mengikuti salat berjamaah Nah, sepulang salat Jumaat Mulailah mereka proses pemindahan rumah bersama-sama Usia remaja, dewasa Hingga lanjut usia bergotong royong Mengangkat rumah yang dipanggul dengan batang bambu Tradisi pindah rumah biasanya dilakukan oleh puluhan Sampai ratusan warga dari kaum laki-laki Yang dipimpin oleh tetua adat Untuk memimpin pembacaan doa Mantra-mantra Dan memandu proses pemindahan rumah Sementara dari kaum perempuan Berperan sebagai menyiapkan makanan Untuk kaum laki-laki yang bertugas pemindahan Penyajian makanan ada dua waktu guys Waktu sebelum dan sesudah pindahan Makanan yang dihidangkan berupa kue-kue tradisional Khas suku bugis bersama teh dan kupi Sedangkan sesudah pindahan Disajikan salah satu makanan khas lawisi Yang lebih tersor Sub saudara atau makanan lainnya Tentu adanya tradisi ini Tak hanya sekadar peristiwa unik guys Ternyata di dalamnya mengandung makna sangat baik Selain dapat menyatukan senak saudara dan tetangga Tradisi ini mengandung filosofi Pewujudan gotong royong dan kebersamaan Wah istimewa banget guys Semoga terus bertahan ya guys Amin Upacara tradisi belum sampai disini guys Setelah setahun menempati rumah baru Mereka melakukan upacara Macerabola Dengan menguliskan darah hewan yang disembelih Pada tiang-tiang rumah Yang diakini simbol tolak balak Dan mendatangkan kebaikan Dilansir dari situs repositori Iain Pari Pelaksanaan tradisi Macerabola Melalui lima tahapan yaitu Menentukan hari baik Berputar mengeliling rumah Mandre bola Bersanji dan Macerabola Pelaksanaan tradisi Macerabola Dilaksanakan sebanyak tiga kali Pertama pada saat naik rumah baru Kedua pada saat umur rumah Kurang lebih satu tahun Ketiga pada saat umur rumah Kurang lebih dua tahun Dalam ritual ini Pemilik rumah mengundang guru Atau orang yang dipercaya Memimpin tradisi tersebut Sekaligus Mengundang keluarga kerabat Untuk turut hadir Dalam membantu pelaksanaan Tradisi Lesakral Upacara dilaksanakan Dengan menyebelih hewan Seperti Ayam Kambing Atau sapi Kemudian Darah yang dialirkan Dioleskan pada tiang-tiang rumah Sembari membaca mantra Dengan harapan Dijauhkan dari Malapetaka Namun menurut informasi lain Sebagaimana yang dikupas Di situs warna sulsel Tradisi mengulis darah Sudah mulai ditinggalkan Oleh sebagian suku bugis Guys Mereka cukup membaca Doa-doa Dan menyiapkan Serangkaian makanan Untuk orang yang hadir Nah Kalau di daerah kamu Punya tradisi apa guys Tulis di kolom komentar ya Oh iya Sampai disini dulu guys Sampai bertemu kembali Di catatan istimewa selanjutnya Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax